Intro Usai pelaksanaan ibadah sholat jumat 28 Januari 2022 di Musjid Raya Pandan, Tapanli Tengah Ketua Badan Kenajiran Musjid Raya Pandan Haji Mahmud Effendi menyampaikan beberapa progres BKM di tahun 2022 Disampaikannya berdasarkan regulasi manajemen Masjid Raya Pandan pihak BKM berupaya untuk menciptakan rumah ibadah yang nyaman bagi setiap jamaah yang berkunjung dengan membuka masjid selama 24 jam Sehingga para jamaah maupun musafir dapat beribadah maupun beristirahat di Masjid Raya Pandan Selain itu untuk menciptakan sumber daya manusia pihak BKM juga telah mendirikan rumah tahfiz Quran untuk memberikan pendidikan Islam kepada generasi muda Islam Tidak hanya itu, program pembangunan juga saat ini tengah berlangsung untuk pembebasan lahan dalam perencanaan perluasan dan pembangunan total Masjid Raya Pandan Kami akan menyampaikan sedikit tentang progres daripada Masjid Raya Pandan di tahun 2022 ini Kami berfitip tolak belakang pada regulasi yang telah ada tentang manajemen kemasjidan Jadi kami berusaha menciptakan masjid itu, masjid yang ramah, masjid yang selalu menyenangkan bagi setiap maaf Kita juga membuka sekolah tahfiz yang ada di lantai 2 dari masjid kita ini Ini kita berdayakan imam kita yang ada Secara regulasi Masjid Raya Pandan ini sebenarnya termasuk salah satu masjid besar yang ada di Kabupaten Tabang Tengah Jadi itulah sebenarnya masjid agungnya Kemudian ada juga kita melaksukkan gerakan-gerakan yang kami namakan gerakan 1 meter Gerakan 1 meter ini adalah untuk perluasan lahan Masjid Raya Pandan ini Sebelumnya khatib Ustadz Dr. Randus Azwar Lubis menyampaikan khutbah dengan judul hidup bermasalah Dijelaskannya di dalam dunia umat manusia penuh dengan masalah yang tidak ada habisnya Hal itu terjadi akibat seorang umat yang tidak beriman dan bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT Judul khutbah kita pada hari ini Sengaja kami persiapkan bukan merupakan hal baru Yang ini hidup bermasalah Kepada ambahnya yang beriman dikasih masalah Apalagi yang tidak beriman Cuma ada bedanya Apa bedanya Kalau masalah itu jatuh kepada orang yang rajin sholat Rajin baca Quran Pasti dia tidak stres Apalagi bunuh diri Itu orang beriman Coba kalau orang tidak beriman Ada duit dipergunakan menyobok jabatan Ternyata uang habis jabatan tidak nampak Apa terjadi? Bunuh diri Terkait pembangunan Masjid Raya Pandang Diharapkan para jamaah dan donatur Agar dapat mendukung pembangunannya Baik dukungan bahan maupun moril Kepada pihak BKM maupun secara transfer rekening Bank Syariah Indonesia Dengan nomor 714-926-9627 Rizky Ramadan N2STV memberitakan Terima kasih Terima kasih